Assalamualaikum, balik lagi jadi kita akan review ambulan advance atau biasa disebut emergency basic nya adalah Toyota Hi-S ini tahun 2013 dia udah cukup tua karena di tahun 2013 itu ambulan rata-rata masih pake Travello dan semacamnya, kita 2013 udah pake Hi-S alhamdulillah ini unit paling bandel, tidak rewel mobil ini, jadi basic nya ini semua secara keseluruhan adalah Toyota Hi-S yang dirubah bagian eksteriornya adalah bagian sticker seperti biasa nambahan ambulan light bar, strobo grill strobo dashboard, jadi secara keseluruhan sama seperti ini Toyota Hi-S untuk pelaknya ring 15 cuman kita di upsize disini kita pake bang Yokohama Geolandar biar siap menerjang jalur manapun untuk sampingnya seperti ini dia udah sliding door sebelah kanan tidak ada pintu untuk bagian belakangnya seperti ini jadi eksteriornya sama tidak ada yang dirubah tidak ada yang hanya penambahan sticker saja ini seperti biasa biar gak lecet ke bumper ini untuk strobo nya udah ada real defogel high mount stop lamp wiper semua complete sensor parkir ini tambahan kamera munur pun tambahan jadi untuk unit ini tuh waktu pertama datangnya tuh audio less jadi tidak ada audio penambahan audio ditambahkan secara sendiri sekarang kita coba lihat bagian depan model cungkil untuk door trim nya seperti ini dia ada door lock window lock auto bagian driver saja kuncinya ini ada cup holder ruang penyimpanan dan speaker untuk bagian dalamnya ini jog nya seperti ini bahan fabric motifnya seperti ini jadi belum dilapis kulit black line untuk sliding maju mundur nya situ kuncinya seperti ini seperti banyak Toyota pada umumnya cuma ini kan masih CBU Jepang kita coba start up seperti ini ini tahun 2013 baru jalan 51 ribu oke seperti ini jadi untuk setirnya seperti ini Toyota HS sudah air brake juga disini off lamp nya pedan fog lamp ini untuk depan dan belakang wafer untuk speedo seperti ini ada temperatur cuma tidak ada RPM nya disini jadi untuk langsung speedo disini ada jam dan trip disini ada indikator solar disini bisa diatur ketinggian lampunya AC bisa ditutup disini ada auto retrack seperti ini sudah electric mirror juga disini ada dummy disini ada ruang penyimpanan ruang penyimpanan disini untuk persneleng seperti ini ya 5 speedo 5 speed cepatan disini ada lampu buat lampu sorot di belakang ini ada room room itu buat lampu belakang situ tuh lampu belakang kabin belakang untuk head unit tambahan karena aslinya audioless disini ada cup holder 2 disini ada lampu sen untuk AC dia udah open close air semburan lengkap ke bagian kaki depan suhunya ini ada rear defogger ini untuk AC belakang jadi kalau kita nyalain AC yang di belakang udah di speedpan di 1 2 pun kalau ini belum dinyalain kesian di belakang ini untuk lampu light bar ini buat lampu turbo grill ini buat lampu strobro yang di dashboard ini untuk ada ruang penyimpanan disini ruang penyimpanan juga ini ada socket lighter disini ada hasbar ada ruang penyimpanan lega di bawah yang terbuka disini ada ruang penyimpanan juga disini AC ada 4 ini jok baris bisa 3an di depan jadi ini kalau misalkan tidak dipakai bisa jadi end cup holder dan ruang penyimpanan seperti ini ini bisa kita turun jadi penumpang seperti ini ini buat penumpang di tengah yang jok bagian ini jadi gak ada headrestnya nyatu kayak mobil LC tinggi untuk bagian atas disini kosong ya cuma ada apa-apa untuk lampu disini untuk spion ditambah yang aslinya ada ini view cuma kita tambah ini karena biar lebih tekung biar lebih kelihatannya dekat dengan yang belakang sana karena bawaannya kayak jauh seperti ini interiornya basic sama penambahan disini saja dan audio karena bawaannya audio less kita lihat bagian belakang bagian belakang seperti ini ada penambahan lampu strobo lampu rem semua sama normal jadi untuk bagian belakangnya ini complete disini kita caroserinya akindo tahun 2013 13 disini ada apart ini central oksigen ada 2 ada 2 oksigen disitu ada lampu sorot yang seperti tadi ini lampu sorot ini ruat impusan kisi AC ada 3 3 3 belum yang disitu lower nya ini untuk rail nya seperti ini seperti biasa disini tempat penyimpanan skop disini jok sekaligus ruang penyimpanan ini lantainya seperti ini ini untuk akses ban serop seperti ini kita coba masuk ke dalam untuk atasnya seperti ini ini ruang penyimpanan lemari ada soket lighter ini untuk oksigen lemari lagi ini jok buat disini bisa rekline disini ada ruang penyimpanan ada ruang penyimpanan juga ini akses buat ke tanki solarnya disini ada emergency kit ada spill kit disini disini ada penyimpanan penyimpanan air kotor air kotor dan air bersih disini ada washtapel dan sabunnya ini buat tindakin pasien disini AC dari sini cukup ini ada buat pecahin kaca ini ada tempat penyimpanan masker dan lain-lain ini tempat tisu disini ada colokan buat di rumah dan inverternya ada di balik sini ini inverternya disini baru kita bisa colokin alat risk yang ada disini contohnya seperti ini buat ngecas juga sebisa ini ada alat monitor jantung disitu ada alat suction ini buat tempat duduk juga dibalik sini pun ada ruang penyimpanan juga seperti ini disini ada tempat-tempat bracket-blacket buat alat-alat medis yang bisa kita pasang ini 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 jadi banyak ini kan unit emergency jadi alat-alat medis yang dibutuhkan harus complete dan ada jadi bracket-bracketnya sudah disiapkan apabila barang itu dibutuhkan baru kita simpan karena alat-alat yang seperti ini gak murah bahkan bisa seharga mobilnya juga ini band-band sedikit untuk digeser seperti ini jadi seperti ini kalau dari luar ini penampakannya emergency kit spill kit wash towel ruang penyimpanan masker dan lain-lain ini alat medis yang bisa dipergunakan ada bracket-bracketnya lemari untuk barang-barang pasien oksigen tempat oksigen tempat impusan lampu lampu sorot lampu tindakan AC lampu kabin semua seperti ini kita tutup jadi seperti ini bagian luarnya oke jadi komplit ya untuk ini emergency sip terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh